Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Akan menjelaskan tentang Perhitungan penjualan kami Dari UKMS Gaperes Untuk video selanjutnya Swipe up Selamat menonton Enjoy Jadi kami mau nanya-nanya Mereka? Oke Jadi Jika beres ini Mukanya pertama Terima kasih Jalan 3 minggu Yang punya pertama orang pisaran ya bu? Oh cabang utamanya Apa? Utamanya gitu ya bu ya? Cabang utamanya Saran Bu, maksudnya buka usaha ini Mulai dari jam berapa? Sampai jam berapa? Jangan berapa ya? Yang 10 lah Yang 10 pagi Dutupnya bu? Bisa dalam jam setengah 11 Biasanya bu kalau 1 hari itu Ibu bisa menjual berapa Berapa cup gitu bu? Ini lumayan lah Kalau om set ibu per hari? Berpisaran berapa bu? 200 ribu lebih lah Perhari? Perhari Kalau belanja itu per hari itu Berapa? Kira-kira Pour Untuk bahan bakunya Ini Susu 1 kotak 5 raka Gak tiap hari lah Kalau habisnya Nanti misalnya Langsung per hari itu Kayak nyetop gitu lah ya Bisa nyetop Kalau bari yang masuk bu apa sih di mana ya jumlahnya 5.000 sekarang jadi kok modal pertama kira-kira berapa 1.000.000 1.000.000 lebih lah 7.000.000 ini 1.000.000 lebih lah pokoknya semuanya 9.000.000 lebih cara ini menarik kalau itu jualan dari harga ya bukan harga jual sesuai lah kantong saya akan menjelaskan tentang laporan abar rugi atau variable costing dari es gak beres dalam perhitungan per hari pertama pendapatan penjualan pendapatan penjualan ini ini didapat dari harga harga 1 cup es gak beres yang dengan harga 5.000 rupiah dalam 1 hari terjual 200 cup dengan hasil mencapai 1 juta rupiah yang kedua biaya pabrikasi variable diantaranya bahan baku dan gaji bahan baku terdiri dari cup, sedotan es batu, air bubuk varian rasa, susu kental manis dan gula juga terdiri dari gaji bahan baku dan gaji berjumlah 738 ribu ditambah 27 ribu dengan hasil mencapai 765 ribu untuk margin kontribusinya adalah hasil pengurangan dari pendapatan penjualan dan biaya pabrikasi variable yaitu 235 ribu rupiah untuk biaya pabrikasi tetap yaitu biaya sewa yang dibagi sebesar 800 ribu untuk biaya perbulan dibagi untuk biaya perhari menjadi 15 ribu dan laba bersihnya berasal dari pengurangan dari semua jumlahnya menjadi 220 ribu rupiah di sini kami akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dengan metode full costing di UKMS gak beres dihitung dengan harga perharinya yang pertama itu pendapatan penjualan pendapatan penjualan itu satu kapnya itu 5 ribu dikali dengan penjualan perharinya itu 200 kap jumlahnya itu jadi 1 juta rupiah yang kedua biaya pabrikasi variable mencakup bahan baku dan gaji bahan bakunya itu terdiri dari buku varian rasa jeli susu kental manis es batu sedotan kap dan air 738 ribu gajinya itu perbulan 800 ribu jika perhari 27 ribu 738 ribu ditambah dengan 27 ribu jadi jumlahnya 765 ribu kemudian biaya pabrikasi tetap berupa sewa tempat yang perbulannya mencapai 450 ribu rupiah jika diakumulasikan biaya perharinya yaitu 15 ribu rupiah jadi biaya pabrikasi variable ditambah biaya pabrikasi tetap mencapai jumlahnya 780 ribu kemudian laba kotor yaitu hasil dari pengurangan pendapatan penjumlahan dikurang biaya-biaya yang hasilnya mencapai 220 ribu kemudian laba bersih dikarenakan tidak adanya beban pemasaran di UKMS gak beres maka hasil laba bersih sama dengan hasil dari laba kotor yang hasilnya adalah 220 ribu rupiah nah selanjutnya saya disini akan menjelaskan BEP per unit dimana mencari rumus BEP adalah biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variable per unit jika dimasukkan ke dalam jumlah biaya tetap adalah 42 ribu dibagi 5 ribu harga jual dan dikurang 3.700 dari biaya variable per unit maka 42 ribu per 1.300 ini dari 5 ribu dikurang 3.700 maka jumlahnya 32 unit baik disini saya akan menjelaskan BEP rupiah cara mencari BEP rupiah dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang dengan biaya variable per unit dibagi dengan harga jual disini biaya tetapnya yaitu 42 ribu dibagi dengan harga jual 5 ribu dikurang dengan biaya variable per unit 3.700 dibagi dengan harga jual 5 ribu hasilnya yaitu 42 ribu dibagi dengan 1.300 dibagi 5 ribu maka hasil dari BEP rupiahnya yaitu 162 ribu untuk pembahasan perhitungan selanjutnya adalah penjualan sebelum dan sesudah adanya penawaran dari penjualan untuk penjualan 200 unit dengan harga 5 ribu rupiahnya yaitu 1.600 kemudian biaya variable untuk biaya variable dari 200 unit dengan harga 5 ribu rupiah dapatlah biaya variable nya 738 ribu rupiah sedangkan biaya variable dari 400 unit dengan harga 4 ribu rupiah dapatlah biaya variable nya 1.476.000 rupiah maka margin kontribusinya untuk 200 unit dengan harga 5 ribu rupiah 262 ribu rupiah sedangkan margin kontribusi 400 unit dengan harga 4 ribu rupiah adalah 124 ribu rupiah untuk biaya tetap itu sama saja yaitu 42 ribu rupiah maka laba yang didapat dari 200 unit dengan harga 5 ribu rupiah adalah 220 ribu rupiah sedangkan laba yang didapat dari 400 unit dengan harga 4 ribu rupiah adalah 82 ribu rupiah jadi kesimpulan yang kami ambil dari penawaran 400 unit dengan harga 4 ribu rupiah itu tidak kami terima karena laba yang didapat dari hasil penawaran tersebut lebih kecil dari laba penjualan perharinya dan jika kami terima itu akan menimbulkan kerugian sekian video dari kami jika ada kekurangan kami mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih